aku suka banget disini depan itu aku suka banget ini yang aku maksud pasti ada sesuatu bener banget Hai ketemu lagi dengan Aido Tikri disini dan hari ini aku ditemani sama Rai Gerempa disini Selvita semuanya mari kumpul 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 sini ya setelah kemarin kita disungguhkan oleh teasernya aku ini kapan disini dua kali ya sama Cepi ya ini kapan nih akhirnya waktunya sekarang telah tiba sekarang telah tiba yang aku salut disini adalah ada randa model kan oh aku pikir pole karena ada randanya tapi karena Cepi doang sih disitu ya terus ini Selviyama kan lagu Selviyama yang basem aku pikir itu berbuat lagu bugis kan aku jadi dulu awalnya waktu ke spil cuma lihat di itu di caption youtube nya Selviyama namanya gitu kan gak tau ya kalau randanya karena kita mau nonton seperti biasa kita bakal nonton pas kamera on baru kita nonton nah ini jadi kita mau ngereaksin singlenya Selviyama yang terbaru dan judulnya kok lupa ya itu bahasa bugis soalnya iya takut salah we nanti kalau kita sembarang-sembarang artinya lain pare luni usalai itu gak bacanya artinya adalah ya kita tau salah ya ini kan mungkin mungkin kita salah kalian nyebutin ya pelafalannya seperti apa ya kayak kalau bahasa Sunda nt gitu kalau orang Sunda kan karena nt gitu kalau orang Sunda ini juga pasti kita agak-agak salah nih pare luni usalai lagi-lagi ini ciptaannya Selviyama aduh aku ngerik deh ini sebenernya ini nyanyinya Selviyama nyanyi-nyanya dia juga curiga arrangernya juga dia kalau mana kalau bisa bikin musik, bikin musik sendiri yakin gue kan ini jujur ya kita agak panjang sih pas udah ngereaksin aja yaudah kita langsung ngereaksin aja Selviyama singlenya baru para luni usalai selviyama with motor nih kreatif oh ada storynya baik ini emosinya dapet banget tuh kak yaudah coba sih ini ini aku pas musiknya tapi masih acting ya aku pikir ini tuh bukan musik lagunya dia kayak big sound aku pikirnya iya bener atau film iya bener oh iya ini ini kan single baru single baru ini Cepi jadi ini 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 saya pikir seperti ini aku pikir Cepi makin oke dari awal udah ber-acting gitu ya dan feeling aku ini bakalan wah wah ramit banget Bapak jalan-jalan, gimana? Itu randa kan? Iya kan, tadi randa kan? Ini genre-nya berarti masih... Kayak lagu dia yang lagu Boogies juga Aku lupa judulnya sih, ada yang kayak gini juga Genre-nya ya, agak pop-rock gitu kan? Pop-rock gitu, slow rock gitu ya Gimana gini bucang, rupiah tu, pujiku Itu di luar nurul tuh Dari awal tadi di luar nurul tuh Pasti notasinya dan lenggo-lenggo itu sesuatu Gak cik Biasa aja gitu, padanya Gak Gitu yang lompatannya kan? Menurut Jadi dulu nge-reaksiin aku udah baca sih arti-artinya gitu Oh ya Pokoknya intinya tuh cowok jahat Ya kan? Cahat Tapi bukan randa ya, lagu itu Ya Aku suka banget dia Depan itu aku suka banget Ini aku sukanya, Cepi ini kalau lagu Bugis kenapa enggak sekeriting lagu-lagu-lagu Karena menyesuaikan banget sama lagu Bugis tuh kayak gini Ya bener-bener Rata-rata lagu Bugisnya aku tahu itu kayak... apa ya... apa ya... Arosifo-lagu 2 lah.. apa lagu lama ya Cekoknya gini-gini aja, simple-simple aja dan... Tapi Cekoknya simple gitu, enggak sekeritingnya kalau nyanyi dangdut kan Rang enak nana la nya ini cara gak tua i love it 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 Aduh Maksudnya aneh ya Maksudnya aneh ya Dan jujur Li ya, aku jujur Li belum baca Arti lagunya apa Tapi rasa pedihnya tuh Berasa banget Baca apa ya? Kok cowoknya ini memperlakukan kayak gini Tidak salah Tadi baca satu-satu kan Dari atas sudah kata-kata yang sudah menyakitkan lah pokoknya Enak banget tuh rasanya Iya kan? Iya Ini tulisannya ada tapi kecil Saya mau maaf mata aku siwar Aduh 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 Ini tinggi banget Aduh 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 Gila Coba gue gak expect Gak expect Gak lari ke sono ya Apa ya Kira itu masih musik kan? Balik lagi ke awal atau apa Tiba-tiba Aduh 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 Malunya aku suka lah Yes Bener banget Ini bakal naik Pasti naik sih Aku yakin pasti naik Kayak notasinya tuh easy listening banget Iya Aduh 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 Ini bagian racunnya memang direfnya Bener bener Sumpah Nona 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 Itu tuh beracun banget Nona 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 lo bercuriga deh lo curiga deh kayaknya ini pengalamannya Cepi dicurahkan terhadap isi lagu kan berkali-kali juga pengalamannya oh iya satu kali ini curiganya pengalaman Cepi Cepi kan pernah ngomong kan ada apa-apa bikin lagu bagus dong kalau gitu oh iya lagi gak ada iya waktu itu Cepi pernah ngomong soalnya kalau lagi lagi dalam situasi apa ada bikin turahkan lagu berarti memang dia tuh yang kreatif gitu ya bukan yang apa kayak lagi sedih atau lagi happy itu biasanya kan orang jadi kayak lupa diri lah istilahnya gitu kalau ini jadi karya iya curiganya ini tuh pengalaman Cepi mungkin Cepi ngasih tau kalau bocorannya pengalaman Cepi atau bukan gitu ya lu bagaimana? kamu kayak gak boleh boleh sama aku kamu bisa liat tak? aku lagi kerja waaah? ya aku liat tau lagi kerja tapi memang kayak gini kalau kamu udah kemarin bukan kamu udah kemarin bukan kamu loh katanya mau datang ke rumah mau jemput mau aja bikin lagu-lagu itu udah janji ya ada kemarin kecewanya dapet banget Cepi cumpah nada berubah nadanya semua aku lagi kerja aku lagi kerja kamu ngerti gak sih? ya nanti kayak gitu dong ngomong ternyata aku jalan jalan kerjaan aku lebih penting daripada sepeda jalan jalan kamu ngerti? oke udah kerja aku masih kebawah sampai actingnya sudah waw udah jahat kamu pergi beneran Disuruh pergi. Randa gak gitu kan. Lain jendong anaknya. Gue jadi melo deh. Abis liat actingnya tadi. Beneran lo. Kok gue nyesek ga? Dan ini nih. Kadang-kadang kita dengerin lagu. Terus ada dialognya. Yang panjang tuh membosenin. Tapi kalo ini engga gitu. Kita malah masuk ke situ. Lihat deh. Perubahan ekspresi aku tuh dari yang. Ini aku mau ngapalin sih. Sumpah aku mau ngapalin lagu ini. Enak banget. Aku mau ngapalin lagu ini. Keren masih panjang loh. Dan ujungnya aku suka banget loh. Tadi kan di awal-awal kan gak ada yang. Ini tuh di akhir bikin kayak gitu. Ini tuh di akhir bikin kayak gitu enak banget. Ini nih ini. Lagu Bugis. Cepi ya. Beda banget karakternya Cepi pas saat nyanyi lagu Dangdut. Betul. Iya kan? Bener-bener. Kalo lagi Dangdut itu bener-bener kayak. Tekniknya. Uuuuh. Cengkoknya juga. Kalo ini. Bener-bener menyesuaikan dengan lagu gitu. Iya. Gak yang cengkok yang berlebihan kan. Sesuai ya sama. Cara yang hilang sana juga kan. Cengkoknya gak tau banyak-banyak banget. Yang aneh-aneh ya. Keduli Dangdut tuh yang. Iya. Ini liat ya sih. Ya. Tipis-tipis aja dikasih Cepi sama cengkoknya. Beda banget sama Cepi waktu nyanyi berkali-kali. Itu. Itu Cepi banget istilahnya gitu kan ya. Tapi di sini bener-bener menyesuaikan banget. Aku suka dan rasanya. Pedihnya itu. Itu berasa banget. Meskipun aku gak ngerti itu istinya apa. Ditambah. Ditambah tadi ada adegan gitu kan. Itu yang nambah. Itu yang makin-makin paham gitu. Amal kesakitan Cepi di sini ya. Isi lagu ini ya. Tadi aku bilang ini apakah pengalaman pribadi juga ya dari Cepi ya. Maka itu pengalaman dia pernah terjadi. Dibikin lagu. Dan ini dia lagunya. Apa seperti itu? Tolong Sabitayu tau. Iya bener-bener. Oke gitu. Kita tunggu komen kalian Selvita semuanya. Kita ngobrol gitu ya. Kita kupas lagu ini. Apakah kisah nyata. Gitu ya kan. Tapi sebelum itu. Selvita yang belum subrek. Atau siapapun yang belum subrek. Yang nonton video ini. Subrek dulu channel ini. Di loncengnya. Dan share ke semua social media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.